Intro Pemisah bincang sehati, wasir atau hemoroid adalah kondisi di mana pembuluh darah vena di sekitar anus meradang atau bengkak. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai ambeyen. Normalnya, anus yang sehat dan berfungsi optimal tidak akan menimbulkan rasa sakit saat buang air besar. Namun, pada penderita wasir dapat menyebabkan nyeri yang parah dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Wasir muncul di dalam rektum atau di sekitar anus. Penyebabnya karena sering mengejan terlalu lama saat buang air besar, dan keluhan yang muncul biasanya berupa rasa yang tidak nyaman dan gatal, disertai dengan pendarahan lewat anus. Oleh karena itu, salah satu gejala yang dapat kita lihat apabila seseorang menderita wasir adalah kesulitan untuk duduk dengan tenang. Wasir sebenarnya kan punya derajatnya, ada derajat-derajat 1, 2, 3, 4. Mulai punya masalah biasanya derajat 2 ke atas. Mulai berdarah BHB-nya, biasanya BHB-nya netes, nyeri yang paling juga membuat orang suka akhirnya datang ke minta pertolongan ke dokter di karena nyerinya. Jadi itu yang paling banyak BHB-nya berdarah dan nyeri. Kalau memang dia wasir, sebenarnya derajat 1, 2 kita bisa tangani dengan obat-obatan. Tapi kalau sudah stadium 3 atau 4 mungkin ada tindakan khusus untuk itu. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat, pertumbuhannya dapat mengganggu penderitanya, sehingga sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Halo, selamat siang pemirsa daya TV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Senang sekali saya Melisa Gandesari, selamat satu jam depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang sangat pengan informasi dan juga inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Dimana lagi kalau bukan di Bincang Sahati. Berbincang Sahati tadi sempat lihat sedikit tayangan di awal ya. Mungkin jika belakangan ini Anda jadi tidak pernah betah duduk karena mungkin ada sensasi yang tidak nyaman di anus Anda. Mungkin terasa tidak gatal atau mungkin tidak nyaman begitu ya. Anda harus hati-hati karena mungkin Anda mengalami yang tadi kita bahas nih mengenai wasir. Wasir ini jangan disepelekan karena rasa sakitnya bisa mengganggu aktivitas harian Anda dan juga bisa membuat Anda kehilangan rasa percaya diri ya kalau kena penyakit ini ya. Hari ini kita mau bahas nih bagaimana mencegah wasir. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, mungkin ingin tanya-tanya seputar masalah Anda sendiri atau mungkin kerabat Anda juga bisa tanya langsung ya. Anda bisa telpon di 021-290-32-644 atau bisa kirim barek message di akun Instagram kami. Anda bisa cerita lebih lengkap, lebih panjang atau mungkin kalau cuma sekedar malu telfon gitu ya. Bisa kirim barek message di at Bincang Sehat Tidak IPV. Langsung kita sampai ya dokter hari ini sudah hadir di sini. Dokter Bonauli Siman Juntak SPB KBD, spesialis badan digestif dari rumah sakit Hermina Grand Wisata. Halo selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir di Bincang Sehat. Hari ini mau bicara mengenai bagaimana mencegah wasir. Ini penyakit yang paling ditakutin. Jangan sampai kita kena gitu ya dok ya. Karena nggak nyaman betul sepertinya. Kita bahas dulu sistem pembuangan pada manusia. Ya, ini prosesnya seperti apa dokter? Oke. Sistem pembuangan kita dari makanan sampai menjadi kotoran atau fesis. Ketika masuk sampai ke lambung. Mulai pencernaan, mulai bekerja. Sampai usus halus. Sistem percernaan, nutrisi-nutrisi yang baik akan diserap di usus halus. Kemudian masuk ke usus besar. Di usus besar, kotoran sudah mulai padat. Mulai padat. Di situ diserap lagi airnya. Banyak lagi. Sampai ujung dari usus besar itu yang kita sebut rektum. Sebelum di rektum itu nanti ada bagian yang membesar. Di situlah fesis akan tertampung. Jika sudah mulai penuh, ada sensasi kita mau ke belakang. Mulai besar. Dari rektum itu, fesis akan didorong. Dengan kristaltik dan otot-otot di bagian perut, bagian bawah, dan panggul. Kemudian masuk ke bagian anal-kanal. Di situ ada bagian nanti yang akan mengatur. Ini akan dilangsung lepaskan atau tidak. Bekerja sama dengan otot-otot di luar anus. Sfinkter-sfinkter. Jadi kita bisa mengatur kapan kita besar. Koordinasi itu. Itu yang simpelnya seperti itu. Panjang juga perjalanan. Mulai kita ditambahkan sampai dibuang. Analoginya sama kita bikin jus gitu. Dokternya ada ampasnya, tadi dikumpulin. Airnya yang kita biasa minum. Jadi justru ya, yang diserap di tubuh. Ini ampasnya itu yang kita buang. Pulmenya cukup dulu. Baru tubuh kita tahu, oh iya kita harus ke belakang. Jadi memang dikumpulin dulu, ditumpuk. Jadi ampasnya cukup, baru timbul. Baru kita ada sensasi. Ada banyak yang bekerja, baru bisa kita buang air besar pada akhirnya. Nah ini yang kalau berhubungan dengan masalah buang air besar, kemudian karena di anus, ini jadi masalahnya yang sering timbul. Wasir ya dokter ya? Wasir ini penyakit apa sih sebenarnya dokter? Wasir, ambeyan, di Inggris juga piles, atau di maksudnya kotoran kita sebut hemoroid. Sebenarnya kalau kita lihat jalan yang tadi kotoran, begitu sampai ujungnya dari usus besar itu rectum, sampai dia dikeluarkan ada bagian namanya anal kanal situ. Di dalam situ ada bantalan, kita bilang anal cushion atau bantalan anal, itu bantalan dari pembuluh darah. Di situ fungsinya dia, waktu relaksasi bagian itu, dia membantu untuk melunakan seperti tidak cedera. Nah dari situ juga bantalan anal ini juga kita tahu, ini gas bentuknya kotorannya, atau cair, atau padat, kita bisa dapat sensasi otak, oh dari si anal kanal ini. Jadi dia kerjasama sama orang gitu ya? Nah, jadi hemoroid sebenarnya satu anatomi normal, tapi kita akan sebutnya di, kemudian ini kita sebut patologis, dari anal kanal itu. Ketika anal kanal itu, cushion ini, bantalan ini sudah meradang, membengkak, atau malah turun, merosot, itu yang kita sebut dengan hemoroid, wasir, atau ambeyan. Jadi kata dari situ. Jadi penyakitnya ini secara spesifik di bagian bantalan ini, yang ada gangguan begitu ya. Ciri-ciri orang yang menderita wasir ini seperti apa dokter? Iya, seperti kita tahu, wasir kan ada derajatnya tadi, satu, dua, tiga, empat. Ya mulai dari derajat teringan, satu biasanya dia, keluhan dia sih, waktu buang air besar dia ada darah yang netes. Darahnya kadang, dia nggak bercampur sama kotoran. Mungkin di atasnya, atau mungkin dia nggak perhatiin biasanya, tapi pas dia ada yang netes, diambil tisu, di tisunya ada darah. Itu dibasuh gitu, baru tanpa darah. Dia baru sadar, kenapa nih? Dari gejala ringan itu. Berikutnya mungkin, pas udah mulai lebih besar lagi, ada lendir-lendir yang keluar, lendir-lendirnya bikin iritasi. Nah, ketika bantalannya udah mulai membengkak, merosot lebih banyak lagi, awalnya tidak nyeri, jadi nyeri, terjepit, spasme dari otot-otot, kontraksi otot-otot di anus, terjepit, nyeri. Nah, barulah orang mulai sadar, saya pasir nih. Oke, jadi banyak orang jadi nggak sadar. Iya, ketika mulai derajat itu, mulailah udah susah duduk, nyeri, nggak nyaman, mengganggu kehidupan sehari-hari. Oke, padahal waktu masih bengkak, radang di dalam itu, yang belum keluar mungkin, ya, keluhannya nggak signifikan. Oke, baik. Jadi memang si bantalannya ini tadi, mestinya kan di dalam lokasinya, lalu sebagai bantalan, tapi kalau meradang, pasti pada akhirnya timbul masalah. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya, dok, ya. Iya, betul. Penyebabnya apa sih sebenarnya sih, ya, si wasir ini, apakah karena mengejaran yang keras, atau ada yang bilang, angkat-angkat berat, bisa bikin kita wasir juga, nanti kita bahas satu-satu, tapi istirahat sebentar ya. Bagi pemirsa yang punya pertanyaan, seputar topik hari ini, mungkin tadi sudah mulai merasakan gejala yang dikatakan oleh dokter, atau mungkin sudah menderita wasir tahunan, ingin tahu, ingin tanya-tanya langsung kepada dokter, bisa ya, bisa telpon langsung di 021-290-3264, atau bisa kirim direct message di at bincangsehatidakitv. Kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana kami segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa hari ini, kami sudah membahas, bagaimana sih caranya menjaga wasir, tentunya jangan sampai kita kena ya penyakit ini, karena memang tidak nyaman, bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Mungkin Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, Anda bisa tanya-tanya langsung ke dokter, caranya bisa telpon di 021-290-3264, atau bisa kirim direct message di at bincangsehatidakitv. Di sini ada dokter Bonauli Simanjuntak, SPB KBD, spesialis bedah digestif. Kita ngumpul lagi ya. Dokter tadi sudah sempat bahas mengenai, apa sih wasir itu sebetulnya. Itu sebenarnya ada gangguan di bantalan, yang membantu kita untuk buang air besar, kira-kira singkatnya begitu ya dokter. Penyebabnya apa nih dokter, bisa kemudian si bantalan ini mengalami masalah? Sebenarnya penyebab, penyebab aslinya masih belum diketahui. Tapi teori yang kita percaya sekarang adalah, segala sesuatu yang menyebabkan konsipasi, yaitu sulitnya buang air besar, mengedan waktu air besar, membuang air besar, atau segala aktivitas yang menyebabkan tekanan di bantalan itu, itu yang menyebabkan terjadinya wasir ini. Oke, menyebabkan dia radang, dan dia ada gangguan. Ya, ada tekanan yang besar di situ. Oke, salah satunya berarti konsipasi, sembelit begitu. Sembelit, betul. Kegiatan apa lagi yang bisa bikin ada tekanan di bantalan itu dokter? Kegiatan kita sehari-hari, ini yang paling banyak. Kita terlalu lama di toilet, dan kita sering baca di toilet. Nungguin buang air besar gitu ya? Iya, kadang-kadang buang air besar udah selesai, bacanya belum, kayak perpustakaan, kan toilet bukan perpustakaan. Jadi, itu terus terlalu banyak duduk, jadi duduk lebih dari 2-3 jam seharannya sih, yang terlalu lama berdiri, lebih baik berdiri, itu yang beri tekanan. Dan segala macam lifestyle kita sehari-hari, yang terendah serat, kurang minum, itu semua membuat buang air besar sulit, jadi membuat tekanan di situ tinggi. Oke, jadi tidak sebatas mengejannya yang keras, tapi aktivitas-aktivitas yang membuat kita duduk terlalu lama, itu juga membuat tekanan di bantalan itu. Iya, jadi membuat satu tekanan di situ. Kalau kita susah BAB-nya kok, BAB-nya keras, kita ada effort buat itu. Betul, betul. Mengedan juga dia. Oke, jadi bagi Anda mungkin ya, yang walaupun setiap hari buang air besar, tapi ditungguin lama betul ya, karena kan sulit karena keras begitu ya, jadinya lama nongkrong di kamar mandi, hati-hati nih, jangan-jangan Anda bisa kena wasir juga ya dokternya, ternyata nggak melulu karena keras. Kita coba tanya ke dokter nih, katanya makanan pedas juga ya. Ini berhubungan dengan direct message dokter. Ini dari Ad Abdul Malikas. Saya pria berusia 34 tahun, suka sekali makan makanan pedas. Beberapa hari yang lalu, saya merasa nyeri sebelum buang air besar. Tapi tidak buang air besar pun, terkadang dubur terasa nyeri atau keram. Apakah pola makan bisa memicu wasir? Dari jenis makanannya juga pengaruh? Iya, tentu. Lalu makanan pastikan, lampasnya, kotorannya pastikan pengaruh ke bantalan itu. Memang makanan-makanan yang pedas, yang asam, atau banyak lemak, santan gitu, bisa pengaruh. Jadi, prinsipnya sih dia memberi kreditasi ketika melewat bantalan itu. Tapi kan sebenarnya kalau cukup, airnya cukup, seratnya cukup, kotorannya nggak terlalu keras, sebenarnya kan kita bisa ngurangi iritasinya. Tapi, pasti ada sensasi panas, itu normal dengan makanan yang kita makan. Kadang-kadang gitu ya, kalau kayak saya juga nih makan pedas, di lidahnya sih kuat ya. Iya. Bukut kebuang airnya. Dia iritasi, bukan cuma bantalan, sepanjang usus dia akan memberikan iritasi, bantalan makanan yang pedas. Sama aja kalau kita pegang cabai kan, panas ya sama aja tuh di usus kita. Iya, ini kan selaput lendir tentunya, dia bisa iritasi. Rasa iritatifnya begitu ya. Jadi makanan juga pengaruh. Pengaruh sekali. Oke, makanan pedas, makanan berlemak. Asam. Asam. Terlalu asam. Oke, yang rendah serat juga ya dokter ya? Ya, rendah serat, efeknya kekotorannya, kekotorannya lebih padat konsistensinya, nggak lembek. Itu kita mengejan, membuang. Oke, pasti kalau keras kan, sulit begitu harus butuh effort lebih, itu yang bikin jadi iritasi dan radang itu. Iya, betul. Oke, kasusnya di Indonesia seperti apa nih dokter? Apa pencatatan terakhir sih? Tahun 2008 lah, kurang lebih ya. Berkisar 5-6% lah dari populasi. 5-6% dari populasi. Iya, walaupun yang berobat, yang ditangani. Nggak semuanya datang, yang paling ditangani cuma 5-10% dari jumlah itu. Oke, tapi itu datanya udah cukup lama ya tahun 2008? Iya, nggak ada. Kita belum ada update lagi. Oke, ini paling banyak tadi yang karena aktivitas hariannya, sering nongkrong, sering duduk kelamahan, atau justru dari pola makan ya dokter? Banyaknya sih dari pola makan. Oke, yang lebih pengaruh itu ya, karena betul-betul secara langsung iritatif. Usia-usia berapa yang rentan kena wasir ini dokter? Wasir ini banyak, usia-usia produktif 25 tahun ke atas. Biasanya sampai usia 65 lah. Statistiknya sampai usia segitu. Ini karena memang makanannya saat itu lagi sulit diatur, polanya juga. Iya, ditambah juga lifestyle sekaligus juga, makin usia bertambah, bantalnya itu kan juga ada, jaringan penyangganya mulai turun ya. Oke, karena memang ada penurunan fungsi organ juga ya. Jadi makin tua usianya, makin tinggi juga fakta risikonya dokternya. Ada pengaruh genetik gitu, pengaruh nggak sih dokter? Belum bisa dibuktikan sih, tapi dalam satu keluarga ada satu familial sifatnya ada. Keluarganya ada yang niritan wasir, mereka sekeluarga cenderung punya. Oke, mungkin genetiknya dari pola makannya dokter ya. Makan-makanannya di makanan. Bisa, belum ketemu aja. Sama ya, jadi biasanya. Ada makanan yang mungkin rendah serat di satu rumah, makanan yang rendah serat juga. Amat tuh ujung-ujung mengejan-mengejan juga baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya, bagaimana gejala-gejala yang lebih patut kita waspadai. Kemudian lalu tadi, belum bahas jelas stage-stage-nya tadi, makin parah tuh yang seperti apa sih ya. Nanti kita bahas lagi ya. Mungkin ada juga masifai pertanyaan, seputar topik hari ini, Anda bisa telfon langsung, atau bisa kirim direct message-nya di akun Instagram kami. Lupa kemana? Langsung lihat di ilar kaca Anda ya. Kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sati. Dan kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa hari ini, kami masih membahas ya, bagaimana mencegah wasir, apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, mungkin sudah mengalami masalah ini secara menahun, secara kronis gitu ya, ingin tanya-tanya langsung kepada dokter, gimana nih caranya ya, supaya nggak balik-balik lagi, nggak kambuh-kambuh lagi misalnya ya. Bisa telfon di 021-290-3264, atau bisa kirim direct message di at Bincang, sehat tidak IPV. Nanti dijawab pertanyaannya oleh dokter Bonauli Siman Juntak, SPB KBD, spesialis bedah digestif. Baik dokter. Tadi ada yang kepotong dokter, waktu kita bahas mengenai tingkat keparahannya ya. Ini tadi yang awalnya kan cuma keluar darah saat buang air besar, ini katanya ada yang udah bisa keluar, nggak bisa masuk lagi gitu ya, ini tingkat keparahannya seperti apa dokter? Iya, ada 4 derajat sih, ada 4 grade kita bilang, mulai dari grade pertama, paling cuma ada darah yang bisa dikelihatan sama pasien, walaupun sebenarnya sudah ada, tapi dia belum keluar sebenarnya. Mungkin cuma tahu darah netes saja, kemudian derajat 2, mulai keluar, ada benjolan dari anus yang keluar. Waktu dia mulai mengedan, benjolannya keluar. Tapi selesai mengedan, dia bisa balik lagi. Balik lagi ke dirinya. Itu kita bilang derajat 2, itu grade 2. Dari 3, dia kadang nggak ngedan, aktivitas sehari-hari dia suka keluar. Keluar sendiri? Iya. Tapi dia masih bisa masukin, pakai tangan kadang-kadang. Masukin manual masih bisa. Dibantu diri. Nggak ada neto, dia spontan bisa keluar. Tapi dia bisa kembalikan lagi. Kereta yang terakhir, grade 4, ketika benjolannya itu, sudah rosot turun, dia sendiri tidak bisa masukin. Jadi di situ, terlihat. Jadi keluar saja terus. Iya. Grade 4 terakhir. Itu yang paling parah, dokter ya. Perjalanannya dari stage 1, ke 2, ke 3, ke 4, itu berapa lama? Oh nggak, nggak ada patokan waktu untuk itu. Kalau makin parah begitu, makin sering sembelit, makin sering mengejan, bisa lebih cepat jadi lebih parah gitu? Iya. Jadi kalau yang kita khawatirkan, kadang-kadang ke 4, orang masih bisa aja aktivitas biasa. Yang masalah ketika dia jadi bengkak, jadi inflamasi, bengkak, beradang, lalu karena jepitan otot sphincter, di sekitar anus, dia jadi sembab, jadi ada bekuan darah yang tersumbat di situ, trombosis, itulah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Yang bikin orang akhirnya cepat-cepat ke rumah sakit, sampai ke emergensi karena itu. Jadi nggak melulu baru udah keluar darah saat buang air besar, orang pergi ke rumah sakit? Belum. Lu nunggu sampai page angka 4 itu, malah udah sampai sakit sekali. Atau mungkin baru grade 3, tapi sakitnya udah mulai luar biasa, dia akan datang. Baru deh itu pergi ke dokter ya. Oke, nanti bahas lagi. Tapi kita angkat telepon sebentar ya. Kita setelah dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bincang, gak? Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Hari dari Bintaro. Pak Hari mau tanya apa ke dokter? Silahkan. Gini, kita tanggal 4 Januari 2014, saya mengalami heroin stadium 4. Kemudian di anusannya adalah, ada, apa saya nggak tahu, istilahnya menifal 3x500 miligram, terus, pokoknya saya di bilang, tampak anus di levit, trombusnya plus, darahnya minus, plusnya minus. Kemudian saya mengalami tindakan namanya hemoroditopmi safut biem. Nah, itu sudah 5 tahun lalu ya. Jadi sekitar seminggu yang lalu, saya mengalami perasaan yang nggak enak di pembuangan belakang itu. Tapi, tidak seperti pada tahun 2014, yang saya lihat itu, kalau beberapa kali BAB mengeluarkan darah. Kemudian, yang saya rasakan saat ini adalah, masih ada serperacam perih-perih gitu ya. Tapi tidak, ada benjolan. Dan kemudian saya beli semacam salat untuk kai borugonal untuk saya masukkan supaya berhenti radangnya. Seherabat tidak ada benjolan. Tapi kalau ada beberapa BAB yang misalnya agak keras, terus dia seperti keluar lagi, tapi bisa masuk sendiri. Nah, saya bertanya apakah ada kekaitan juga pada saat beberapa hari, bisa kan beberapa pakan yang lalu, saya mengangkat berat. Karena saya sendiri juga mengalami varicocle. Dianosa dokter sebelumnya, saya juga pernah mengalami varicocle di testis sebelah kiri. Setelah dilakukan USG abdomen dan testikal USG, memang saya mengalami varicocle. Apakah varicocle atau varices itu yang ada di testis bisa pengaruh ke belakang juga? Baik. Kita sudah coba tangkap ya. Ada yang mau ditanyakan lagi ya dokter? Atau memang apakah ada perulangan kembali? Kamu dari yang 2014 ya? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Saya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kita coba jawab. Terima kasih ya Pak ya. Ini tadi di awal agak teknisi dokter ya. Ada beberapa masalah nih Bapak. Dulu sempat ada masalah hemoroid, sudah diobati. Lalu ini apakah terjadi kekambuhan karena angkat beratnya atau dari pola makannya ya? Atau ada hubungan dengan varicoclenya tadi dokter? Iya. Kalau lihat cerita Bapak tadi sih, riwayatnya. Dia pernah operasi berarti. Pernah menjalani prosedur operasi untuk hemoroid. Jadi angkanya begini, begitu. Walaupun kita melakukan operasi hemoroid, angka kekambuhan ini, ini angka dari Amerika sih, 5-10 persen. Dengan operasi baik, masih bisa kambuh beberapa hari kemudian. Apalagi jika pasiennya tidak menjalani diet yang baik, lifestyle-nya tidak diganti. Jadi bisa, memang bisa kambuh. Jadi Bapak ini saran saya sih, coba di-check lagi ya. Mungkin ada hemoroid yang muncul lagi, mungkin keretanya tidak kaya dulu. Dari jatanya tidak kaya dulu. Dulu sudah sampai sempat. Iya, sudah sampai sempat. Makanya dia terpaksa urgent untuk harus dilakukan tindakan. Nah, pertanyaan kedua, apakah berhubungan dengan angkat berat? Memang aktivitas sesuatu yang mengedan, aktivitas weightlifting mungkin ya, bisa juga menyebabkan hemoroid. Tapi kita tidak tahu sampai intensitas yang mana yang bisa membuat itu, kita belum tahu. Karena banyak yang melakukan itu juga tidak. Tidak terjadi hemoroid. Tapi yang pasti, kalau dia cukup air, cukup serat, dia tidak mengedan, seharusnya sih tidak ada masalah. Oke. Jadi ada multifaksinya lain. Iya, ada yang lain yang kita harus lihat. Ada hubungan dengan varicoccalnya tadi? Nah, varicoccal sih hal yang berbeda dengan ini. Itu pembeluh darah di testis. Oke. Ya, tidak berhubungan langsung dengan varices ini. Tapi yang harus di-check. Kan kita belum tahu persis sebenarnya hemoroid ini ada nggak unsur genetik yang tadi kita bahas. Ya, itu kan belum diketahui. Kan sama-sama pembeluh darah sebenarnya. Satu di testis, satu di anus. Baik. Jadi untuk Pak Hari, sarannya ya langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Jangan ditunda-tunda ya dokternya. Iya, di-check dulu. Dulu sudah sampai stage 4. Jangan sampai datang di stage 4 lagi pada akhirnya ya. Kalau memang sudah ada sensasi yang tidak nyaman, jadi peri-peri diperiksakan lagi supaya tahu betul sebenarnya sedang terjadi apa. Semoga dapat solusi yang tepat ya. Semoga cukup menjawab ya Pak Hari ya. Baik dokter. Ini tadi banyak yang datangnya sudah terlambat gitu ya. Mungkin karena suka malu kan kalau datang punya penyakit wasir gitu dokter. Sebenarnya kalau sampai terlambat, ini bisa ada komplikasi penyakit apa dokter? Selain tadi ada jepitan yang sampai sakit sekali. Kalau hemorrhoid sendiri ya, tadi kalau grade 1, 2, 3, 4 yang urgent sampai harus datang biasanya pasien yang grade 4, dia terjepit, triade berkuan barat, trombosis. Tapi sampai sebatas itu. Yang perlu diawasi adalah sebenarnya gini, pasien banyak datang dia biar-biar berdarah diabaikan terus. Diabaikan sampai akhirnya biasanya orang kita itu datang begitu udah nyeri sekali. Padahal mesti kita tahu, hemorrhoid ini sering bersama-sama dengan penyakit lain. Justru ini yang kita harus waspadain. Contohnya yang banyak adalah kanker dari saluran cerna, kanker khusus besar. Jadi ini sebenarnya yang bahayanya di sini. Jadi mulai dari yang cuma berdarah, biasa orang nggak datang periksa, padahal sebenarnya ada penyakit yang lain. Atau inflammatory bowel disease lah, atau ada polip, makanya kita nggak bisa abaikan begitu ada beng keluar darah. Oke kalau cuma hemorrhoid aja nggak apa-apa, tapi kalau ada yang lain, nah tugas kita. Justru yang di sini yang masalah. Oke, baik. Jadi benar-benar wasirnya ini biasanya mungkin disertai dengan penyakit lain. Iya, itu yang kita harus waspadain. Dicaritahu. Untuk mengekskludes itu kan harus diperiksa. Betul, betul. Jangan disepenekkan dokter ya. Dicaritahu dengan pasti, dengan jelas, supaya tahu betul apa yang harus dilakukan sebelum terlambat gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi dokter seputar pemeriksaan, pengobatannya seperti apa. Tapi kita jeda sebentar ya. Mungkin pemirsa juga masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan. Anda bisa telpon di 021-290-32-A644 atau kirim direct message di at bincang sahat tidak ITV. Kita jeda sebentar ya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sahati. Hari ini kami masih membahas bagaimana sih caranya mencegah wasir. Mungkin Anda punya pertanyaan dari tadi mungkin telfon belum sempat masuk atau mungkin masih malu-malu kirim direct message. Jangan malu-malu, Anda bisa tanya langsung ke dokter. Bisa telfon di 021-290-32-A644 atau kirim direct message di at bincang sahat tidak ITV. Di sini ada dokter Bonauli Siman Juntak SP, BKBD, spesialis bedah digestif. Nah dokter, tadi kita sempat bahas ya mengenai datanya sih sebenarnya sudah lama nih. Tahun 2008 tadi, sekitar 5-6 persen populasi masyarakat Indonesia yang kena wasir. Anak-anak bisa kena wasir juga nggak dokter? Anak-anak ada berapa, tapi angkanya nggak banyak. Bisa kena. Ini penyebabnya apa dok kalau di anak-anak? Sama sih seperti orang dewasa, biasanya konstipasi kronis pada anak-anak. Dia susah BAB, atau nggak mau BAB, dari psikologi sampai gangguan anatomis mesti dilihat. Jangan-jangan khusus anaknya ada masalah sama sarafnya, yakit-nyakit bawaan. Kan itu semua membuat tekanan tinggi di bantalan itu. Jadi bisa juga terjadi hemoroid. Di anak-anak ya, karena sebenarnya anatominya sama juga, itu bantalan juga, nggak menutup kemungkinan di anak-anak bisa terjadi ya. Bisa. Anak-anak kadang-kadang sulit makan sayur, gitu ya. Atau BAB, tahan-tahan, nggak mau. Traumatis itu mungkin. Traumatis, nggak mau ke toilet seperti itu. Jadi harus waspada juga ya, ternyata ya. Jadi orang tua begitu di anak-anak bisa terjadi juga. Gejalanya sama seperti di dewasa tuh? Sama. Tapi yang penting kalau dia anak-anak kan, lebih baik kita atas penyebabnya lah. Dapat dia sampai nggak BAB, sampai konsipasi. Nanti kalau ada wasir dari sejak anak-anak begini, mengganggu tumbuh kebang sampai dewasa nggak sih dokter? Sebenarnya nggak ya, wasir kan. Sebenarnya gangguannya banyak lifestyle. Tapi kalau sampai nyeri, dia makin, makin males lagi BAB. Mesti dicek itu wasir atau ada yang lainnya. Betul, betul. Dari tadi dokter selalu sempit kan itu. Itu yang dikarus bawah ya. Bukan dari wasirnya semata, tapi betul-betul karena ini hubungannya ke pencernaan, terus sampai atas, kita harus cek. Tetap harus diperiksa. Mungkin orang-orang takut atau malu dokter kalau periksa wasir ke dokter. Boleh dijelaskan periksaannya itu seperti apa sih? Ya, wajar. Yang di Amerika juga dibilang yang banyak meminta pertolongan biasanya yang laki-laki dibanding yang lain. Ya, apalagi kita orang timur yang diperiksa duburnya apalagi masih tahu kok kayaknya malu gitu ya dok ya. Padahal itu udah banyak orang juga. Nah, periksaannya sih yang sederhana kalau jadinya ke poliklinik harusnya diperiksa. Kalau bisa kita colok duburnya kita periksa ada yang lain nggak selain wasir. Itu yang penting kita lihat. Kita lihat, terus lalu kita colok dubur ada yang lain nggak? ada tumor kah? Ada yang lain nggak? Gangguan yang lain jinak? Misalnya ada abses kah? Ada fistula? Gangguan-gangguan dari yang jinak sampai yang enggak nas harus kita exclude dulu sekitar itu. Lalu kita bisa pakai pemeriksaan ada alat tambahan seperti anuskopi kita bisa lihat bener kah ini? Wasir aja. Kita bisa lihat. Ada alat bantu sih. Nah, kita yang terasa ada bengkak, radang, benjolan itu sampai sebesar apa sih dokter? Wah, besar sekali kadang-kadang kayak call dia keluar seperti itu. Itu sih nggak usah kita kita lihat memang ada. Tapi yang grade-grade 1, grade 2 atau grade 3 terus lagi masuk kan dia nggak lagi muncul. Kita harus periksa pakai anuskopi baru kelihatan. Oh iya, emang ada. Benjolan atau hata radang di dalamnya ya harus dicek kemudian. Kita coba dari direct message dokter yang jawab. Dari Ed Fawzan Ahyari. Saya pernah tidak BAB selama 3 hari dan ketika saya BAB saya merasa dubur saya sedikit sobek dan setelah selesai BAB dubur saya terasa gatal. Sudah 3 bulan ini saya mengalaminya dan belum sembuh juga. Saya takut terkena ambeien. Bagaimana cara menangani agar saya terhindar dari ambeien? Bisa sobek begitu yang sensasi ada perasaan sobek bagaimana ya dokter? Iya, karena begitu dia sampai di bawah 3 hari jadi kotoran yang ada makin keras jadi airnya makin gada makin serap makin padat karena tadi airnya diserap terlalu? Iya, jadi sampai di rectum bagian bawah makin serap lagi kadang-kadang sampai masuk lagi ke usus besar untuk diserap lagi jadi makin keras lagi di turun bawah jadi ada effort lagi untuk mengaririn itu kan jaringan lunak mengkosa otot tentu bisa ada sensasi robek sensasi terbakar sensasi robek bisa nyeri sampai di ABB kadang-kala sampai ototnya pun ada yang di luar ada yang suka sobek itu memang harus diperiksa jangan-jangan memang ada yang robek harus di cek robek di mana sampai 3 bulan lagi apalagi itu 3 bulan harus di cek harus di periksa jadi ini kemungkinannya selain dari AMBEIN bisa terjadi apa lagi? yang lain gak? mungkin bisa fisura juga robeknya disitu bisa nyobat fisura jadi kayak ada robeknya di otot juga bisa jadi bahkan bukan hanya bantalannya yang terganggu mungkin kan di sekolah karena dia meregang terlalu kita wajarnya normalnya baiknya tuh buang air besar berapa lama sekali dokter? bisa 2-3 hari sekali harusnya tapi kalau udah seminggu kurang dari 3 kali itu udah masuk dalam kategori konsipasi atau sembelit oke jadi 1 minggu kita 3 kali kurang dari 3 kali yang 1-2 kali cek lah oke tapi kalau gak setiap hari itu juga masih normal ya sebenarnya dokter? memang disarankan setiap hari iya tapi kan bikin waktunya yang tepat gitu iya tapi kan tadi kata dokter kalau ditongkrongin ditungguin itu gak baik juga ya dokter ya? iya jadi sebenarnya tunggu ada sensasi dulu baru kita iya harus sensasi dari jadi itu kan koordinasi saraf sama di ototut di bawah gitu itu habit kan habit kita bisa biasain sebenarnya bisa bangun ya? iya kita bisa bangun oke jadi memang bagi anda yang seperti kerabat saya juga ada begitu ya kalau belum buang air besar hari ini kayaknya jadi gak tenang itu bagus memang itu sebenarnya bagus juga tapi jangan sampai juga tidak memperbaiki pola hidup tapi ditongkrongin ini hati-hati juga bisa jadi wasir juga ya justru kalau ingin buang air besar tiap hari ya makanlah yang banyak serat atau ya tiap hari dia BAB-nya tapi udah selesai dia lama-an betul hati-hati juga ya yang suka baca buku yang suka nelfonan mungkin di dalam telponnya hati-hati bisa menjadi salah satu penyebab wasir juga ya nah salah satu juga yang bisa terkena wasir ini yang resikonya tinggi adalah wanita hamil dokter ini hubungannya seperti apa dokter? iya wanita hamil kan tentu dia ada beban ya tekanan di perutnya lebih tinggi dia kasih beban juga tekanan di pembuluh darah di panggul efeknya pasti arus balik dari pembuluh darah juga makin sebalik jantung makin susah pasti bantuan disitu memengkak karena berat ya berat walaupun ada juga pasti partur hormonal dia lebih besar lebih pembuluh darah lebih besar bisa juga mungkin dari dua hal itu yang diduga pada wanita hamil bisa menyebabkan masir dan banyak apalagi karena hormonal juga kan wanita hamil jadi sering konstipasi juga ya dok iya betul jadinya pengejannya juga makin padahal lagi bawa beban berat saat melahirkan mengejan juga jadi harus hati-hati nanti kita bahas pengobatannya satu-satu dokter ya ada di wanita hamil mungkin di anak-anak ada stage-stage nanti kita bahas satu-satu harus jadinya sebentar mungkin Anda punya pertanyaan masih ada kesempatan Anda bisa telfon langsung atau bisa juga kirim direct message caranya let langsung di layar kaca Anda kita jadinya sebentar jangan kemana-mana kami segera kembali pemirsa bincang sehati sistem pencernaan yang bekerja dengan baik dapat membuat kita lebih nyaman namun makanan yang salah atau kebiasaan yang buruk dapat membuat keadaan sebaliknya dan berikut cara mengatasinya serat harian sebanyak 25 gram per hari dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih lancar juga dapat membantu mempertahankan berat badan bisa didapat dari konsumsi sayuran buah-buahan kacang-kacangan dan biji-bijian minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan dalam melakukan kerjanya air dapat membantu memecah lemak dan serat larut air sehingga tubuh dapat mencernanya lebih mudah dapat memudahkan sistem pencernaan dalam mencerna makanan serta memberikan waktu bagi tubuh untuk mencerna lebih baik sehingga nutrisi dapat diserap seluruhnya probiotik merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri dalam usus dapat membantu tubuh dalam melawan bakteri jahat meningkatkan penyerapan nutrisi serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh probiotik bisa Anda dapatkan dari makanan fermentasi seperti tempe yogurt dan oncom tidur setelah makan saat tubuh Anda sedang mencerna makanan dapat menyebabkan masalah berupa heartburn dan juga stroke jika Anda merasa ngantuk dan ingin tidur setelah makan setidaknya tunggu 2 hingga 3 jam terlebih dahulu terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di pinjang saat ini kami masih membahas bagaimana menjaga wasir bagi Anda yang punya pertanyaan masih ada kesempatan bisa telfon langsung atau bisa kirim direct message lihat langsung di sini di layar kajian Anda di sini ada dokter Bonauli Siman Juntak SPB KPD spesialis bedah digestif dokter tadi kan wasir ada beberapa stage-stage-nya dokter pengobatan yang dilakukan ini kalau pergi ke dokter seperti apa dokter pengobatannya tadi yang tergantung sebenarnya kita harus pegang konsep ini pengobatannya harusnya kita harus mencoba dulu konservatif dan non-operatif perbaikan dari lifestyle diganti gaya makan minum sehari-hari pola aktivitas sehari harus diganti tapi begitu kapan kita masuk ke dalam operasi biasanya sih tindakan operatif kalau kita mulai grade 3 atau grade 4 dengan gejala yang berat kadang-kadang ada yang grade 3 atau grade 4 dia bisa bisa manage jaman aja kita lebih baik ya makservatif aja dia berarti bisa manage gitu loh dia udah mulai dianut sekarang kan tidak non-operatif gitu jadi kalau udah masuk ke grade 3 ke 4 dia bengkak tidak turun lagi terus nyeri udah mulai mengganggu dia atau perdarahan nah perdarahan ini gak berhenti itu kita bisa masuk ke tindakan operatif yang dioperasi ini dipotongkan atau dimasukkan di jahit lagi iya tindakan-tindakan ini memang ada beberapa cara ya beberapa tekniknya mulai dari yang sederhana dilakukan banyaknya mereka di ligasi band ligasi jadi yang ada di yang aja nonjol diikat aja pakai kayak band gitu ya tapi itu gak bisa untuk yang sudah besar yang udah keluar yang udah keluar akhirnya kita masuk ke dalam tindakan operatif mulai yang teknik kita eksisi atau kita buang kita diangkat aja dipotong dibuang atau ada juga yang kita ada juga alat-alat seperti sekarang ini yang ada kita pakai stapler untuk khusus anus jadi prosedur prolapse hemorrhoid jadi prolapse hemorrhoidnya pakai stapler dipotong bisa lalu dibuat lagi itu salah satu teknik ada juga yang hemorrhoid arterinya diligasi hal diligasi bulu-bulu darahnya lalu dinaikkan kebalikan ada juga gitu atau yang ada juga yang baru juga dengan teknik laser dicoba dibakar yang menonjolnya jadi ada beberapa pilihan itu teknologi terus berkembang tergantung pasien dan tentunya ada juga yang gradenya mungkin 3 terus belum tapi ini kan pemerintahan pasien saya terganggu kan itu kita bisa itu kan pemerintahan pasien kita bisa lakukan oke jadi ada beberapa pilihan bisa dipilih tapi seharusnya si grade 3 ke grade 4 baru harus dioperasi kita pegang itu penyembuhannya berapa lama dokter dari operasi lalu bisa aktivitas kembali iya memang jadi jadi momok buat orang yang operasi pokoknya kan nanti harus digerawat nyeri pos operasinya nyeri pos operasinya bisa 2-3 hari sudah itu penyembuhan ada berapa bisa sampai 2 minggu semua luka kan menyebut butuh waktu untuk sembuh tapi dengan teknik-teknik yang baru ini angka nyerinya bisa berkurang jauh angka komplikasi berjauh asal dilakukan dengan teknik yang baik daripada gak nyaman terus dibandingkan operasi konvensional yang kita pernah tahu setelah adanya tindakan operasi wasir ini apakah nanti ada perubahan ketika buang air besar ya dokter karena kan tadi ada yang bantalannya dibuang ada yang dijahit kembali ada yang mungkin jadi takut buang air besar seharusnya sih kalau dilakukan dengan teknik baik ya segala sesuatunya seharusnya gak ada masalah justru kan dia harus mengurangi dijala itu tapi ada komplikasi operasi pasti ada oke tapi memang sudah diatur sebenikian rupa dari tindakan operasinya tetap bisa buang air besar dengan norma iya harusnya harusnya begitu tapi kan kita harus tahu jangan kesampingan setiap tindakan komplikasi baik-baik ini untuk mencegah kekambuhan jangan sampai sudah dioperasi nanti sakit lagi buang air besarnya ada aktivitas yang harus dipantang gak dokter? aktivitas sih kalau untuk sehari-hari aktivitas ya selain sudah dia dietnya udah diatur ya aktivitasnya ya jantrol banyak lah duduk duduknya jantrol banyak kalau udah 2-3 jam berdiri lah 5-10 menit lah jalan biar gak terlalu banyak tekanan di situ yaitu kurangi nongkrong di toilet ngeden-ngeden gitu ya dikurangin oke jadi olahraga lah iya efek olahraga teratur juga mengurangi jadi bagi anda juga para pekerja mungkin ya yang setiap hari di depan komputer harus duduk lama atau mungkin sebagai pengendara harus berkendara jauh ini hati-hati juga ya kalau harus duduk dalam jangka waktu yang lama memang butuh waktu untuk istirahat juga ya setiap 2 jam sekali bangun lah lalu lakukan gerakan ringan ini baik juga ya supaya jangan kesemutan terhadaran darahnya juga baik jadi jangan sampai duduk terlalu lama ya katanya yang sofa terlalu nyaman hati-hati juga tuh berhenti nanti ya jadi gak bisa bangun lagi dokter ya kalau dari makanannya ada yang harus dipanteng gak dokter? makanan sih tadi kita harusnya sih simbang lah seratnya ada seratnya 20-30 gram sehari itu sih harus bisa ditanya lah makanan apa yang harus berapa gram tiap itu kan bisa tahu makannya cukup air putih jangan lupa ya minimal 2 liter kalau dia aktif dia lebih keringetan harusnya lebih banyak dari itu sering keringetan iya berarti lebih dari 2 liter minimal 8 gelas lah itu kan lebih dari itu jadi memang ukuran minumnya ini juga diseselaikan juga kalau atlet sering keringetan harus minumnya harus lebih banyak harus lebih banyak lagi betul itu makanan pilih lah makanan yang serat kan udah mulai banyak kita tahu biji-bijian sayur buah mana yang serat komposisi harus cukup karena volume of vessels nanti akan lebih lunak jadi ngurangin effort kita baik-baik dok selain serat dari sayur dan buah kadang kan ada juga serat dari jelly begitu ya atau serat-serat buatan lainnya itu boleh digunakan boleh-boleh sama itu membuat baik membuat masa dari vessels lebih banyak lebih lunak boleh boleh ya agar-agar boleh memang secara terbukti memang bisa membantu membuat buang air besar lebih lancar lebih nyaman boleh digunakan juga ya jadi kadang-kadang bisa digunakan tuh buat orang tua yang mungkin anak-anaknya sulit makan sayur begitu ya bisa diselipin tuh buah-buahannya dipikin jadi jelly-jelly biasanya bisa membantu juga tuh anak-anaknya jadi lebih suka makan serat nanti semoga buang air besarnya juga jadi lebih baik ya kalau pengobatan di anak-anak sama juga dokter? prinsipnya sama selalu kita pada prinsipnya konservatif dulu diatur diatur pola hidup sehari-harinya diatasi penyebabnya kenapa dia gak buang air besar rekreasi itu dulu yang pertama sih di anak-anak jarang kita sampai melakukan tindakan sampai grade 3, grade 4 walaupun ada nah ini memang lebih aware juga ya jadi orang tua konsepnya udah mulai lebih ke bergantian lifestyle sampai jadwal buang air besar anak-anak dia dipantau supaya jangan sampai yang sudah sampai ke grade yang lebih parah ya baik dokter tadi yang suka terjadi juga kan di ibu hamil ini biasanya terjadinya saat kehamilan trimester berapa atau mungkin setelah melahirkan baru timbul ini usia wasirnya dokter sebenarnya mulai mulai membesarnya uterus mulai lebih besar dia akan beri ketekanan secara gradual terkasih ketekanan mulai situ mulai ada tekanan uterus udah mulai besar mungkin uterus 2 udah mulai besar dia mulailah jadi bukan karena proses melahirkannya aja tapi sepanjang kehamilan sendiri itu udah memberikan satu peningkatan di bantalan maskulernya pengobatannya berarti dilakukannya nanti setelah selesai melahirkan kalau memang wasir atau gimana ya tentunya pasti kita coba konservatif dulu apalagi mau melahirkan iya berapa pasien saya kita coba dulu kita mungkin kompres dulu kita lakukan yang bisa meredakan bengkaknya nanti sudah melahirkan barulah kita lihat kita nilai lagi baik kalau hamilnya udah anak kedua anak ketiga ini faktor risikonya jadi lebih besar lagi gak dokter? sebenarnya semua perisiwa yang memberikan tekanan pasti ya biasanya lebih memberikan tekanan lagi dia udah pernah ada apalagi dulu belum pernah ditasin dia biasanya dulu dulu anak pertama udah mulai ada sekarang anak kedua ketiga kok makin besar makin parah iya tentunya makin apalagi kalau dia sepanjang sudah melahirkan dia gak ganti pola makannya pola kehidupan sehari-hari ya pasti lebih besar lagi nanti berisiko lagi baik ada olahraga-olahraga yang bisa dilakukan gak dokter untuk membantu tadi kan karena selain memperbaiki pola hidup makanan tadi bisa diatur kegiatan fisiknya apa nih dokter yang tekan? gak ada olahraga karena menghindari obes obes juga risiko untuk hemoroid kegemukan bukan cuman bawa bayi bawa barat badan sendiri hati-hati jadi tekanan juga olahraga sebenarnya juga mencegah jadinya wahsir ini oke apa aja boleh dokter boleh jalan pagi boleh berenang boleh yang lain tapi hati-hati mungkin yang nge-gym angkat berat itu ya dokter? ya itu sedikit kita lihat seberapa angkat beratnya weightlifter enggak memang olahraga itu yang harus dilihat tuh kan lumayan besar gitu berbanding diangkat hati-hati aja jangan sampai menegang terlalu berat pada akhirnya oke dokter terakhir nih sebagai penutup ada tips apa yang bisa diberikan ke pemirsa untuk mungkin mendeteksi sejak dini wasir dan mencegah wasir seperti apa? iya pesannya begitu ada BAB berdarah cepat periksa ke dokter kita harus tahu ini serius atau enggak tentunya itu jangan diabaikan keluhan BAB berdarah walaupun kecil pertama itu kedua untuk juga wasir ini tentu diet serat dianjurkan minum cukup berolahraga terus jangan duduk terlalu lama jangan terlalu lama dan seperti itu harus dihindari dan mesti diingat jangan cuma berpatokan sama wasirnya ada enggak penyakit-penyakit lain yang sering berserta menyertai dengan wasir ini itu yang harus cari tahu oke jadi deteksi dini penting gak usah malu gak usah malu hati-hati yang suka nongkrong kelamaan di toilet bisa menjadi salah satu faktor penyebab wasir baik terima kasih banyak dokter hari ini kita jadi tahu banyak informasi dokter semoga semakin banyak pemirsa yang tahu mengenai informasi yang baik ini tidak malu-malu lagi tidak menunggu sampai parah baru datang ke dokter supaya semakin banyak yang bisa diobati terima kasih banyak dokter kapan-kapan mulai diundang lagi ke bincang hati terima kasih juga bagi anda pemirsa kami tunggu kritik dan sarannya anda bisa kirimkan melalui SMS bisa SMS di 08-898-105 ribu atau bisa juga di seluruh akun media sosial kami ada di Facebook ada di Instagram di akun Youtube semuanya di Bincang Sehat Tidak ITV saya Melisa Gadisari pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati